ya sahabat gomselim terima kasih anda masih bersama kami dalam program bincang sehat dengan tema kita mengenal gejala penyakit stunting pada anak bagi anda yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di 061 79 442 80 atau 282 ya kita akan lanjutkan kembali mengenai gejala penyakit stunting nah untuk pencegahannya sendiri dok dari pola hidup makanan atau yang lainnya ini ada gak dok baik nah ini yang pertama kan kita sebutkan bahwasannya stunting ini terkait dengan masalah gizi berarti kita fokuskan untuk masalahnya ini adalah masalah kecukupan gizinya nah apa yang harus kita perhatikan nah ini sumber-sumber gizinya kita pilihkan yang memang makanan memang dibutuhkan oleh anak untuk pertumbuhan makanan itu yang lebih baik yang bisa mendukung pertumbuhan bukan jajan sembarang biasa yang snack snack ya makanan 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 ringan ini kemasannya memang ringan karena di dalamnya itu banyak anginnya banyak udara ya tapi zat gizinya itu rendah hanya saja dia mengandung kalori ini tinggi nah sehingga anak tersebut mungkin kita jumpai dia berat badannya bisa normal tapi kebutuhan energinya itu ada yang kurang kurang energi protein misalnya nah ini masalah makanan tadi ya masalah gizi itu sih yang pertama oke nah jadi dari sisi makanan juga memang harus diperhatikan dok ya orang tua harus memperhatikan makanan anaknya agar tidak mengalami yang namanya stunting nah setelah anak menderita stunting dok apakah ini ada kemungkinan bisa untuk disembuhkan atau diperbaiki kembali nah bila sudah melewati masa itu ya masa 2 tahun itu adalah masa emas untuk pertumbuhan apakah dia juga bisa diperbaiki nah ini insya Allah masih bisa diperbaiki namun dalam taraf yang tidak seoptimal seperti dari awal nah semakin cepat penanganan maka akan semakin baik hasilnya namun bila semakin lambat hasilnya juga semakin berkurang semakin jauh dari harapan penanganan stunting ini tergantung pada sumber yang menjadi masalahnya misalnya dia kurang zat besi atau dia mengalami infeksi kecacingan nah tangan ini masalah penyebabnya tersebut oke jadi kalau pada kasus yang belum terlambat ini kemungkinan bisa dok ya diperbaiki disembuhkan tapi kalau sudah seperti dok saya sampaikan tadi mungkin sudah dewasa dulu ini agak sulit mungkin dok ya untuk disembuhkan kembali nah baiklah dok kita masih ada beberapa menit lagi waktu kita ini ada kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang tentang mitos atau fakta nih dok nah sahabat gaum muslim mungkin sering mendengar ya bahwasannya stunting itu adalah anak yang bertumbuh pendek nah ada yang mengatakan apakah semua anak bertumbuh pendek digolongkan yang namanya stunting ini fakta atau mitos dok? ya ini adalah pemahaman yang kurang tepat jadi yang stunting ini dia tidak ada kaitan dengan yang ini cebol yang apa ya bukan berarti orang yang mengalami stunting itu orang yang cebol itu adalah stunting belum tentu belum tentu nah seperti yang tadi sudah kita bahas kita lihat dari keluarganya apakah keluarganya ada yang memiliki postur memang seperti itu biasanya orang yang mengalami stunting ini ukuran tubuhnya itu proporsional artinya kita katakan ukurannya itu perbandingan antara kepala dengan badan dengan tangan itu ya seperti perbandingan orang normal namun ukurannya lebih kecil lebih kecil nah kalau dia bentuknya ini tidak seperti orang normal dia kecil juga ini berarti ada kelainan genetik misalnya seperti ada mungkin bapak ibu keluarga muslim pernah melihat ada artis ya kan yang memiliki postur kecil nah ini kan tidak proporsional kita bisa melihat kalau dia berjalan itu tidak seperti kita yang pada normal umumnya normal umumnya berjalan biasanya agak keculitan nampak dia ini tidak proporsional kakinya itu tidak panjang lengannya itu juga tidak panjang nah ini ini kelainan genetik bukan termasuk yang namanya stunting bukan bukan stunting berarti perbedaannya itu bisa dilihat dari ciri-cirinya atau gejalanya dok ya seperti itu dan penyebabnya nah berarti bisa dikatakan ini kurang tepat atau mitos seperti itu dok ya oke kemudian yang kedua nih dok ada sebuah pernyataan juga apakah ini termasuk mitos atau fakta stunting pada anak disebabkan kurangnya asupan makanan nah ini ada kata asupan makanan ini benar gak sih dok fakta atau mitos kurangnya asupan makanan ditambah lagi berarti ini kurang tepat juga dok ya kalau hanya kita batasi sampai kurangnya asupan makanan ini juga kurang tepat kurang tepat kurangnya asupan makanan untuk memenuhi kebutuhan jadi dibandingkan dengan kebutuhan oke kalau kebutuhannya ini tinggi maka asupan makanannya harus meningkat bila ini tidak meningkat berarti asupan makanannya kan berkurang oke kalau kebutuhannya ini rendah asupannya itu rendah ini juga wajar atau misalnya pada penyakit-penyakit infeksi kalau penyakit-penyakit infeksi ini kan berarti kebutuhannya juga meningkat atau bisa jadi dia mungkin asupan makanannya itu baik tapi karena ada yang mencurinya misalnya cacing atau penyakit lain dok ya ini akibatnya yang dia makan itu tidak masuk ke dalam tubuhnya tapi dikonsumsi oleh cacingnya nah ini kan kebutuhannya itu meningkat tapi ada masalah lain oke ada yang mencolong bisa gak dikatakan dok asupan makanan ini berbeda dengan nutrisi makanan kemungkinan ada seorang anak yang cukup asupan makannya kenyang tapi nutrisi makannya yang dia makan itu kurang ini bisa juga dikatakan seperti itu ya bisa oke jadi memang tidak tepat sekali asupan makanan dok ya tapi yang lebih tepat adalah asupan makanan yang nutrisinya tercukupi seperti itu dok oke kemudian terakhir nih dok ada yang mengatakan stunting ini bukan hal yang terlalu berbahaya ini benar gak sih dok nah kalau kita katakan terlalu berbahaya nah ini dalam jangka panjang dampaknya baru kita dapat melihatnya berarti ini bisa dikatakan mitos dok ya faktanya ini berbahaya seperti itu dok dalam jangka panjang kita akan melihat dampaknya itu akan tidak mengenakan misalnya karena pertumbuhannya ini terlambat nah dia biasanya akan menjadi sasaran EJ-an iya betul teman-temannya oke kemudian karena dia sulit untuk bersosialisasi biasa nampak malas gitu kan nah ini akibatnya dia juga tidak banyak perkembangan emosionalnya oke dan juga tadi dokter menjelaskan ini juga berbahaya bisa mempengaruh EQ atau kecerdasannya dok ya tentunya kalau anak-anak yang seperti ini kalau banyak tentunya ini kan bisa berbahaya untuk negara kita dok ya kemajuan negara itu kan lihat dari generasinya sekarang kalau generasinya cerdas tentunya negara kita kan kedepannya semakin maju nah sabar gom selim oleh karena itu sangat penting sekali bagi kita orang tua untuk memperhatikan anak-anak asupan gijinya yang tepat bagaimana merawat bayi seperti itu sehingga tidak terpenyakit terkena penyakit stunting ya dok sekali lagi terima kasih banyak dok atas kesempatnya hadir pada hari ini karena waktu juga membatasi kita dok sudah 60 menit kita bersama dan kita akan berpisah dengan sabar gom selim sekali lagi terima kasih banyak dok ya sabar gom selim bagi anda yang mungkin sudah mengirim kepertanyaan dan belum kami bacakan mohon maaf karena keterbatasan waktu kita dan terima kasih atas kebersamaan anda tetap menjaga kesehatan karena salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah adalah menjaga kesehatan ya akhirnya saya Darus Lian pamit mendo diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton